Halo semuanya Halo guys Oke Kita General Reading ya General Reading Ini pembacaan kartu Pembacaan energi general Energi banyak orang ya Bisa cocok bisa tidak Bisa cocok bisa tidak Bisa berapa saja yang cocok Mungkin ada terkolak balik ya Atau disebut vice versa Ambil yang bermanfaat Dan lebih menyerahkan apapun Kepada yang maha kuasa Yang mau personal reading Konsultasi coaching silahkan Hubungi kontak di Deskripsi video ini Begitu Oke langsung aja Kali ini Kita mau lihat Ada yang Mau Mengatakan sesuatu Untukmu Atau Apa ya Ada gitu Mau dikatakan Mau disampaikan Untukmu ya Sekarang Dalam waktu dekat ini Oke Oke Hmm Tara Wah Jadi Kalau aku lihat ya Ini ada sosok yang Mungkin keras ya Keras Orangnya keras kepala Atau keras hatinya Kayak Maunya Ngikutin Jalan pikirannya aja Dia ngerasa Mungkin Yang dia pikirkan itu Bener Dia ngerasa Jalan pikirannya Yang bener Gitu Cuma Kalau dia denger Hati nuraninya Dia denger Kata hatinya Dia ngerasa Bersalah Sama kamu Gitu Ada yang Seperti itu ya Hmm Ya mungkin Kayak Sosoan Denial ya Atau Menyangkal Nah Ada orang yang Mau menyangkal Udahlah Aku tuh Gak salah kok Atau Kayaknya Bukan aku yang drama Kayaknya Kamu yang drama Atau apalah Gitu ya Hmm Ada orang yang Mau Denial Atau menyangkal Bahwasannya Ya dia menyadari Sesuatu Entah dia menyadari Kesalahannya Entah dia menyadari Perasaannya Bahwa dia cinta Dia sayang Sama kamu Dia merasa cocok Sama kamu Tapi Ya dia denial Dia menyangkal Perasaan itu Ya Ya saking Kerasnya orang itu Saking Egoisnya Saking apa Gitu ya Entah bisa juga Keadaan dia itu Hidupnya itu Keras Jadi karakter dia Keras Gitu Atau memang Ya orang yang masih Butuh waktu ya Untuk berubah lebih baik Kayak gitu Oke Terus disini Aku ngerasa Ada mau Disampaikan ya Buat kamu Buat kalian yang Ngerasanya Kok Akhir-akhir ini Mudah lelah Mudah capek Kenapa ya Bawaannya Dikit-dikit capek Dikit-dikit Lelah Ada yang memang Capek ini Tidak soal fisik Tapi bisa juga Mental Contohnya Menghadapi orang Toxic Kayak gitu Yang negatif Orang yang Kayak Seperti Membuat Energi kita Terkuras Energi kita Kesedot Kita jadi Capek lah Capek Menghadapi Orang-orang Toxic Atau yang Negatif Nah kalau Kamu ngerasa Capek Atau lelah Yaudah Kamu istirahat Dulu lah Gak usah dulu Ngurusin dia Ngurusin mereka Gak usah dulu Ngurusin orang Gitu Ada waktunya Untuk diri sendiri Ya minimal Untuk healing Tarik nafas Lepas Tarik nafas Lepas Hah Hah Sampai bingit ya Kayaknya ini Akhir-akhir ini Atau dalam waktu dekat ini Bisa loh Nanti kayak gitu Ngerasa kayak Kenapa ya Manusia yang dihadapi Ya Manusia yang dihadapi Kok gitu-gitu aja Kok begitu-begitu aja Ya Kamu mungkin Memang apa ya Harus mengakhiri Siklus Atau Lepaskan lah Siklus yang gak sehat itu Siklus yang toksik itu Lepaskan lah Yang negatif-negatif itu Ya Bisa juga kamu Detoks Atau bersihkan Energimu Healing dulu Healing dalam artian Tenangkan diri dulu Sendiri dulu Tenangkan diri dulu Gitu Memang gak harus Kemana-mana kok Ya Healing itu Gak harus kemana-mana juga Bisa kayak Tenangkan dulu dirimu Diam dulu Ya bersihkan Energimu Supaya Energi positif aja Di dalam dirimu Ya Supaya kamu nanti Menarik orang-orang Positif Gitu Oke Kita lihat lagi ya Sebenarnya Ini kalian ada Koneksi ya Ada ikatan batin Koneksi batin Ada juga Yang koneksinya Secara spiritual Jadi mendalam Ini koneksi Ada dijaga Dijaga leluhur Dijaga malaikat Gitu ya Atas izin Tuhan Yang Maha Kuasa Jadi ya Sebenarnya Kalau koneksi ini Dijaga Berarti kan Ada hikmahnya Gitu Nah ada hikmahnya nih Melalui koneksi ini Diuji kesabaranmu Melalui koneksi ini Ditempah Jiwamu Jadi jiwa yang kuat Ya Gitu juga dia Dia itu sebenarnya Diajarkan juga Untuk berubah lebih baik Gitu Dia juga kayak apa ya Ditempah Dia dibentuk Jadi orang yang Yang mau berubah Lebih positif Gitu Cuma memang Ini orangnya keras Keras bingit Gitu Ada yang kayak Pake logika Terus ya Menggunakan Intelektualnya Jalan pikirannya sendiri Bahwa Udahlah Kita kan gak gimana juga Gitu Apa yang mau dibaperin Emang aku harus apa Aku harus ngelakuin apa Aku harus minta maaf Gitu Wah Itu kan merendahkan Harga diriku Hmm Ada orang yang kayak gitu loh Keras banget Ya Susah berubah Susah banget Berubahnya Lebih baik Gitu Cuma ini Aku ngerasa Para penjaga Seperti ini ya Memaksa dia Ayo Dengar intuisimu Ayo Dengar kata hatimu Dengar hati nuranimu Makanya Orang ini bisa loh Suatu waktu Baper Bawa perasaan Sama kamu Tuh Karena disini Seperti malaikat Leluhur Penjaga itu Mendorong orang ini Supaya pake hati nurani Supaya dengerin Kata hati Supaya dengerin Intuisi Bahwa Ya dia Dia cinta Sama kamu Atau Dia ada rasa bersalah Sama kamu Saat ini Jadi ya Dia harus mengakui Jangan denial Jangan menyangkal Makanya dia bisa Suatu waktu Jadi baper Bawa perasaan Sama kamu Tuh Oke Terus Aku ngerasa Ini ada juga sih Ada juga Energi Tentang Ini juga ya Kayak Saudaramu Keluargamu Atau temenmu Ya Ada kayak gitu Kayaknya Mata-mata Kamu gitu sih Dalam waktu dekat ini Mungkin kamu ngerasa Apa ya Kayaknya Dia Mereka itu Cuek-cuek aja Ya dia sama mereka itu Ya selalu Mengikuti egonya Tapi Entah kamu sadar Atau enggak ya Mereka itu Enggak cuek gitu aja Mereka enggak Abaikan kamu Gitu aja Karena Mereka ini Mengawasi kamu Mereka ini Mata-matai kamu Karena apa ya Ya karena Takut lah Kehilangan kamu Minimal Takut kehilangan Informasi Tentang kamu Gitu Ya namanya juga Kamu Kamu cahaya Kamu cahaya Jadi disorot Kamu menjadi Sorotan Kamu jadi pusat Perhatian Ada yang takut Kehilangan Takut juga Kehilangan Informasi Tentang Kamu Karena Gimana ya Namanya kamu Disorot gitu Jadi kan kamu Dikepoin lah Banyak orang Penasaran lah Banyak orang Ingin tahu Seluk-beluk Tentang Dirimu Ya sebersinar Itu kamu Sampai kayak Ih aku gak boleh nih Gak boleh Gak kepo Sama kamu Aku gak boleh Gak cari tahu Kamu Soalnya kamu tuh Orang penting Kamu orang penting Kamu bikin Kami-kami Penasaran Itu Selalu Selalu ada penasaran Sama kamu ya Oke Terus aku ngerasa Ini ada orang Yang sudah tiada Ada sosok Yang sudah tiada Ini lagi Lihat kamu juga Dari jauh Ya Mungkin Ada Yang sudah tiada Yang sudah tiada Ini Yang sudah Meninggal Itu ada juga ya Ada juga Ya sosok-sosok Yang sudah Pergi duluan Seperti Leluhur Kakek Nenek moyang Almarhum Almarhumah Gitu ya Itu ada Mengawasi kamu ini Dari Jauh Lihatin kamu Dari jauh Nah Ini Yang sudah tiada Yang sudah meninggal Ini mau bilang Mau mengatakan Sampai kapan Hidupmu Gitu-gitu Terus Meladeni Orang Toxic Terus Sampai kapan Kamu respon Orang-orang Negatif Terus Jadi Siklus-siklus Yang Toxic Yang Negatif Yang Nggak Sehat Udahlah Mereskan Itu semua Akhiri Itu semua Mau itu dalam Percintaan Pertemanan Mau keluarga Sendiri Juga Kan bisa Gitu ya Ya walaupun Nggak memutus Hubungan Tapi kan Jaga jarak Bisa Jaga jarak Kan bisa Ya kalau Kamu rasa Orang yang sangat Negatif Mereka Toksik Udah Jangan Meladeni Lagi Jangan Merespon Lagi Ini yang Sudah tiada Bilang Gitu Oke Terus ada Seseorang Sangat Berhasrat Bergairah Sama kamu Atau Jingin Jingin Jangan 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 Ada Membayangkan Wajahmu Lihat Foto Foto Fotomu Ya Karena apa Ya Suka Suka Sama Kamu Atau Rindu Sama Kamu Bisa Juga Ini Berhasrat Bergairah Sama Kamu Ada Yang Ya Segitu Cintanya Atau Bahkan Seobsesi Itu Dia Kekamu Sekarang Ya Ada Seperti Itu ya Aku Senang Sekarang Bayang Bayangin Wajahmu Gitu Aku Sekarang Senang Lihat Foto Fotomu Atau Apa Ya Namanya Juga Orang Berhasrat Lagi Gairah Gitu Ya Kekamu Oke Terus Apa Ini Dalam Waktu Dekat Ada Mau Mancing Keributan Ya Ada Yang Mau Ngajak Ngajak Ribut Bertengkar Berantem Atau Minimal Ada Mau Beradu Argumen Beradu Pendapat Berdebat Gitu Ya Itu Ada Kalau Kamu Rasa Ih Males Bingit Ya Males Bingit Males Banget Berantem Ribut Berdebat Juga Males Gitu Yaudah Mending Diem Ya Diem Diem Semua Gitu Soalnya Entah Kenapa Ya Ini Ada Tingkah Tingkah Orang Nanti Aneh Aneh Gitu Ke Kamu Ini Bentar Lagi Atau Dalam Waktu Dekat Loh Enggak Lama Lagi Beberapa Hari Lagi Mungkin Wah Beberapa Hari Kedepan Teman Nyari Gara Gara Saudara Sendiri Pun Nyari Gara Gara Atau Keluarga Sendiri Lah Dia Ada Aja Nyari Ribut Gitu Kayak Seperti Ngajak Berdebat Atau Minimal Itu Beradu Argumen Kalau Kamu Rasa Kamu Capek Mending Diam Diam Itu Tidak Buang Energi Oke Iya Ini ada Kuat Banget Energi Mental Mental Mua Itu Jaga Kak Ya Guys Beberapa Ini Capeknya Dalam Waktu Dekat Ini Ini Bukan Hanya Soal Fisik Tapi Mental Ini Mental Capek Bingit Gitu Kayak Apa Ya Udah Mikirin Dia Lah Mikirin Teman Bertingkah Keluarga Bertingkah Ya Bisa Aja Gitu Dalam Waktu Dekat Ini Jadi Siapkan Mental Siapkan Mental Untuk Berperang Untuk Bertempur Gitu Berperang Bertempur Yang Konotasinya Bukan Negatif Ya Bukan Negatif Gitu Tapi Yang Positif Dalam Artian Yang Positif Itu Ya Belajar Menaklukkan Diri Sendiri Juga Ya Menaklukkan Emosimu Sensinya Kamu Supaya Kamu Bisa Menaklukkan Orang Lain Itu Jadi Taklukkan Diri Sendiri Dulu Baru Orang Lain Oke Ada 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 Yang Ini Kayak Greget Gitu Gemes Bingit Sama Kamu Ada Yang Greget Gemes Banget Sama Kamu Kenapa Ya Mungkin Gemes Karena Kita Kok Gini Gini Aja Kita Kok Begitu Begitu Aja Ada Yang Rasa Relasi Hubungan Persoalan Kayaknya Cuma Begitu Begitu Aja Tidak Ada Perubahan Atau Belum Ada Perubahan Jadi Jangankan Kamu Yang Gemes Aku Juga Gemes Jangankan Kamu Yang Esmosi Aku Juga Esmosi Aku Gregetan Cama Kamu Siapalah Itu Ya Kan Oke Terus Disini Kalau aku Lihat Ada Dikatakan Juga Teteplah Berpengharapan Tetap Berpengharapan Terutama Kepada Tuhan Kepada Yang Maha Kuasa Jadi Jangan Merasa Apa Iya Ya Hidup Aku Gini Gini Aja Apa Iya Dia Mereka Akan Begitu Begitu Aja Akan Toksik Racun Terus Drama Terus Apa Iya Gitu Gitu Aja Ingatlah Di Dunia Ini Tiada Yang Abadi Termasuk Drama Termasuk Masalah Itu Tidak Selamanya Tidak Selamanya Tidak Ada Yang Abadi Itu Ya Jadi Berpengharapan Bahwasannya Ada Saatnya Suatu saat Nanti Kamu Bahagia Ada Masanya Ada Saatnya Nanti Kamu Akan Dicari Kamu Akan Dikejar Kamu Akan Diperjuangkan Atau Minimal Kamu Akan Dihargai Kamu Dihormati Ya Gitu Jadi Kebaikan Kebaikanmu Selama Ini Itu Tidak Sia Sia Tidak Sia Sia Ya Malekat Itu Mencatat Kok Kebaikan Kebaikanmu Amal Baikmu Jadi Semua Sudah Tertulis Ya Jadi Buat Orang Orang Baik Ya Jangan Jenu-jenu Berbuat Baik Ya Jangan Bosen-bosen Berbuat Baik Meskipun Kamu Bikin Batasan Meskipun Membatasi Diri Terkadang Jaga Jarak Ya It's Oke Gak Apa-apa Tapi Tetap Jadi Orang Baik Memaafkan Mengampuni Mengikhlaskan Ya Tetap Berhati Nurani Kayak Gitu Ya Sama Kayak Ini Juga Ya Mendoakan Sesuatu Mendoakan Seseorang Ya Doakan Aja Ya Siapa Tahu Melalui Doamu Ya Akan Terjawab Gitu Misalnya Aku Mau Mendoakan Ya Supaya Hidup Aku Gak Gini Gini Aja Atau Aku Mau Mendoakan Aku Mau Doakan Dia Mereka Supaya Berubah Gitu Ya Doakan Aja Mungkin Melalui Doamu Semua Akan Jadi Nyata Ya Kan Kita Gak Tahu Ya Doa Mana Nanti Yang Terjawab Gitu Oke Sekarang Sekarang Kita Lihat Lagi Release Lepaskan 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 Apa Ya Kayak Beban 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 Hidup Beban Pikiran Beban Stress Atau Apapun Yang Menjadi Racun Buat Kamu Pokoknya Lepaskan Aja Lepaskan Juga Ekspektasi Jangan Jangan Berharap Berlebih Pada Dia Pada Mereka Lebih Berharap Kepada Kuasa Ilahi Kuasa Tuhan Gitu Ya Tuh Terus Kalau Kamu Melepas Kamu Mengikhlaskan Ya Kamu Nanti Menarik Hal-hal Yang Lebih Baik Lagi Gitu Kamu Nanti Menarik Energi Yang Lebih Positif Lagi Contohnya Kamu Narik Rejeki Nanti Kamu Narik Orang Yang Lebih Baik Nanti Atau Dia Mereka Akan Berubah Lebih Baik Gitu Terus Disini Disini Apa Ya Ada Juga Kayak Mau Disampein Sebenernya Kamu Kamu Harus Seimbang Soal Keuangan Soal Finansial Harus Stabilkan Keuangan Stabilkan Finansial Ini Jangan Lebih Banyak Pengeluaran Jangan Lebih Banyak Uang Yang Keluar Daripada Yang Masuk Gitu Oke Terus Sebenernya Ada Seseorang Dia Sudah Sadar Untuk Berubah Lebih Baik Dia Sudah Sadar Dia Harus Berubah Lebih Positif Tapi Dia Belum Bisa Lakukan Sesuatu Untukmu Dia Belum Bisa Ngapa Ngapain Dia Belum Bisa Berbuat Sesuatu Buat Kamu Karena Dia Disana Banyak Masalahnya Banyak Problemnya Banyak Isunya Bahkan Dia Mungkin Lebih Menderita Mungkin Dia Disana Lebih Susah Lebih Menderita Daripada Kamu Sebenarnya Gitu Ya Bisa Juga Ini Tentang Teman Tentang Siapapun Yang Kamu Ngerasa Ya Aku Tau Si Orang Orang Ini Ngerasa Bersalah Orang Ini Mereka Mereka Ini Pasti Mau Mendekat Lagi Gitu Tapi Kayaknya Ya Memang Si Mereka Kan Punya Banyak Masalah Juga Gitu Ya Mereka Mungkin Disana Menderita Jadi Ya Belum Bisa Berbuat Apa Untuk Hubungan Atau Relasi Kita Gitu Dalam Waktu Dekat Ini Mood Kamu Tidak Beraturan Mood Swing Dalam Waktu Dekat Hati Hati Apalagi Kita Kalau Punya Sensitifitas Yang Tinggi Intuisi Tajam Ya Sensitif Kita Luar Biasa Banget Ya Virasat Kita Tajam Kita Jadinya Ini Sensitive Banget Jadi Mood Ini Bisa Loh Gak Beraturan Dalam Waktu Dekat Mood Gak Beraturan Ini Kayak Semangat Kita Kadang Menyala Kadang Berapi Api Kadang Redup Gitu Misalnya Ayo Dung Semangat Ya Bangkit Bangkit Bangun Masa Depan Wah Habis Itu Ngedown Habis Itu Ngedrop Habis Itu Males Deh Mager Entah Kenapa Mudah Capek Badan Pegel Pegel Gitu Rebahan Aja Istirahat Sejenak Ya Gak Apa Cuma Jangan Lama Lama Semua Seimbang Kalau Mood Kamu Semangat Kamu Menurun Kamu Bangkit Lagi Semangat Lagi Kalau Kamu Tiba 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 Ngedown Ngedrop Tiba Tiba Baper Gak Jelas Tiba 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 Kayaknya Kayaknya Pengen Diem Pengen Ah Udahlah Cukup Semuanya Cukup Udahan Lah Gitu Ya It's Oke Gak Apa Mau Istirahat Dulu Tapi Habis Itu Bangkit Lagi Semangat Lagi Semua Ada Waktunya Ada Waktunya Ngedown Ada Waktunya Semangat Menurun Tapi Ada Waktunya Semangat Itu Harus Dibangkitkan Lagi Jadi Jangan Berharap Siapapun Bisa Menyemangati Kamu Jangan Bergantung Dengan Siapapun Jangan Kayak Ada Temen Dululah Ada Keluarga Dulu Baru Aku Semangat Gitu Wah Jangan Jangan Ketergantungan Jadi Yang Semangatin Dirimu Ya Dirimu Yang Totalitas Semangatin Dirimu Ya Dirimu Sendiri Itu Oke Bersinar lah Kamu itu punya cahaya Jadi Cahayamu Jangan Redup ya Cahayamu itu Harus Bersinar Tuh Ini aku Ngerasa Apa ya Dalam Waktu Dekat Jangan Terburu-buru Mengambil Keputusan Jangan Terburu-buru Mengambil Tindakan Ya Pokoknya Jangan Terburu-buru Jangan Impulsif Jangan Sembarangan Melakukan Sesuatu Jangan Sembarangan Ambil Keputusan Tanpa Mikir-mikir Dulu Gitu Jadi Semua harus Dipikirkan Dipertimbangkan Ya Minta Juga Petunjuk Dari Tuhan Dengarin Itu Intuisimu Disitu Suara Ilahi Suara Tuhan Jadi Apa Ya Kan Dalam Waktu Dekat Ini Mood Tidak Beraturan Sensitifitas Tidak Beraturan Kadang Sensitifnya Luar Biasa Banget Kadang Dardardor Banget Kadang Berapi-api Tapi Kadang Meleleh Baper Gak Jelas Gitu Ya Kalau Kayak Gitu Ngambil Keputusan Ngambil Tindakan Itu Harus Pelan-pelan Jangan Melakukan Sesuatu Karena Kamu Seneng Karena Kamu Bahagia Atau Kamu Lagi Marah Jangan Membuat Keputusan Saat Marah Saat Lagi Bahagia Terus Pada Saat Apa Pada Saat Perasaanmu Netral Dengan Pikiranmu Pada Saat Hatimu Selaras Dengan Logikamu Pokoknya Kamu Harus Tenang Relax Baru Bisa Oh Aku Tahu Aku Harus Ngepain Aku Harus Buat Keputusan Seperti Apa Kayak Gitu Oke Supaya Apa Supaya Kamu Stabil Atau Lebih Stabil Kedepannya Apalagi Soal Duit Ini Harus Hati 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 Bingit Soal Duit Kamu Harus Lihat Lihat Di kantong Di Dompet Di Rekening Berapa Terus Kedepannya Gimana Semua Harus Hati Hati Keluarin Duit Harus Hati Hati Ya Kalau Kamu Bisa Apa Ya Manajemen Rejekimu Manajemen Finansialmu Ya Kedepannya Kamu Baik Baik Aja Itu Atau Bahkan Semoga Keuanganmu Akan Lebih Baik Gitu Ya Oke Sampai Sini Dulu Ini Berapa Saja Yang Cocok Bisa Keuangan Terima Kasih Ya Kalau Kamu Suka Jangan Lupa Di Like Jangan Lupa Subscribe Jangan Lupa Di Comment Da Bye